Ketersediaan gudang karet di UPPB Pelita Abadi Desa Masingai, Kecamatan Upau ternyata dapat meningkatkan minat warga untuk meningkatkan mutu karet melalui bahan olah karet bersih Hal tersebut terbukti dengan bertambahnya anggota UPPB Pelita Abadi dalam sebulan terakhir Hingga April 2019, UPPB ini telah memiliki 70 orang anggota Dengan jumlah tersebut, UPPB Pelita Abadi mampu mengumpulkan hingga 6 ton bokar bersih per minggu di gudang yang baru diresmikan bulan lalu ini Peningkatan terjadi lantaran UPPB bersedia membeli karet petani dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan penghubung Dengan syarat, karet yang dijual petani merupakan bokar bersih yang sudah sesuai standar UPPB Memang harus bertambah, jadi dengan adanya ini harus bisa bertambah Sesuai mungkin dari hasil kita evaluasi, ternyata kalau dibandingkan di luaran sama harga di luaran memang cukup lumayan Ada lebihnya di sisi yang satu, di sisi yang kedua Gimana UPPB ini menjamin bahwasannya getah yang ada masuk ke gudang itu memang bokar bersih Saat ini Tabalong memiliki 13 unit pengolahan dan pemasaran bokar 6 diantaranya telah memiliki gudang penyimpanan karet Salah satunya yang baru diresmikan di UPPB Desa Masing S1 beberapa waktu lalu Mohamad Aditya, TV Tabalong melaporkan